Intro Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, oke Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wa'alaumuridunyawaddin Wassalatu wassalamu'ala Surufilam ya'imamur salin Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mika kenapa senyum-senyum Aku ngeliat mbak loh dari sini Waduh, ternyata diliatin dari tadi Aku tuh kangen loh mbak Aku tuh kangen loh mbak sama mbak Mbak juga kangen, oh my god Itu adalah kehormatan, kebanggaan bagi saya mbak Di kangen sama mbak Sulutan Mas Omen itu kalau dihubungi itu Langsung bales Kalau di telpon itu diangkat Aku tuh cewek pengertian loh mas Kalau mas Omen lagi sibuk Ngojol ya kan, sibuk dengan aktivitasnya Aku tuh ngerti padahal Jadi jangan ngilang gitu aja mas Iya mbak, maaf mbak ya Mas tau kan, kita tuh udah deket Tau-tau, tiba-tiba hilang Itu rasanya sakit mas Iya mbak, saya kan tau aja mbak Pekerjaan saya ini Ojol mbak Jadi kalau saya nggak kerja ya Saya nggak makan mbak Oh iya mbak, by the way nih Saya terima kasih banget mbak Ini helmnya sekarang udah bermanfaat banget nih Bagi saya nih mbak Jadi yang saya pake ini adalah helm yang kemarin itu lho mbak Oh gitu? Iya nih Oh iya iya, kamu makin ganteng tau kelihatan Oh iya makin ganteng ya Makasih mbak Makasih Tapi sebenern deh Kamu tuh kemana aja sih Kamu tuh sibuk loh Iya iya Aku kan ini mbak Aku kan suka ngojol gitu mbak Orderan akhir-akhir ini tuh banyak banget loh mbak Jadi aku tuh kejar target gitu Kejar target buat apa? Ya untuk Ya tau aja mbak Aku kan pengen menghalalkan kamu Dengan segala cara Kalau emang kayak gitu Kamu jangan suka ngilang makanya Iya 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 kan Cewek itu butuh kepastian loh mas Iya iya bener sih mbak Tapi kan gimana mbak Kalau aku mau ngehalalin Tapi kalau gak ada Itu mbak Aduh ini ngesen gak Ini orang ya Allah Ya Tuhanku yang maaf pengasih lagi maaf penyayang Tapi aku seneng loh sama mas Omen Mas Omen tuh kalau tiap bawa motor Iya Apalagi boncengin aku Dia selalu hati-hati bawanya Iya dong mbak Karena kan saya emang Spesialis menjaga hati orang Menjaga hati orang doang mbak Menjaga mbak Menjaga aja ya Dititipin ya Ditipin ya Dititip ya Ya ampun Perjam hitungannya mbak Oh gitu Sekarang mainannya udah perjam Pantesan ya mas Omen sekarang udah gak bisa Kalau diajak offline Iya juga Oke mbak Mbak udah pernah belum mbak Sebelumnya ini ya Apa sih namanya ikutan Sanmori kayak gini mbak Sanmori ini ya Aduh aku pegangan ya Iya pegangan mbak Pegangan aja mbak Kita harus ngejar rompongan mbak Soalnya Agak peluk gak apa-apa ya Agak gak apa-apa mbak Saya juga demen mbak Kali peluk-peluk kayak gitu mbak Soalnya ini kan dingin ya mbak Pagi Soalnya ini di daerah pegunungan pantai-pantai gitu Jadi ya saya ini emang butuh Oh maruh ya Ngaruh ya Ngaruh mbak Butuh kehangatan mbak Biar suhu tubuh saya ini agak naik dikit gitu Agak tinggi dikit gitu ya Agak tinggi dikit gitu ya Eh iya tapi mas Kalau bukan mas omen Yang ngajak Ya kan Aku pasti mikir dua kali deh Cuma karena kamu tiba-tiba chat aku kemarin kan Terus kamu bilang Ngajak aku kan Aku langsung siap-siap mas Aku langsung mandi tujuh kembang Aku langsung beli baju baru Mulai di beli baju baru mbak Wah luar biasa ya Udah kayak mau ketemu presiden mbak ya Ya soalnya kan mas omen tuh spesial loh Wih dih Kalau orang yang spesial tuh Emang harus diperlakukan spesial juga Tapi sehat kan selama ini Alhamdulillah mbak saya Kalau mbak gimana Aku juga sehat kok Aku sih berharap mas omen selalu sehat ya Karena kalau mas omen sakit Siapa lagi coba yang nyakitin Waduh emang saya pernah nyakitin mbak Wah parah mbak ini Enggak lah memang saya pernah menyakitin mbak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini nih mas Makanya mas itu harus menentukan pilihan pada satu orang Hahaha Iya Segera mungkin ya kan Segera mungkin ya Oke mbak otw mbak ya Mbak mau dikasih kepastian mbak ya Aku mau dikasih kepastian Mau banget mas Oke nanti saya berikan kepastian Mas Omen itu tuh Ibarat sinyal 4G di daerah rumahku Di daerah teluk itu Suka ilang-ilangan gitu Ya namanya pekerja keras Emang mbak gak suka gitu sama cowok Yang pekerja keras kayak saya Ya suka sih mas Setidaknya mama harus kasih kabar Kalau misalnya mama gak kasih kabar Ngilang gitu kan Terus kasih kabar cuma sesekali Saya pikir mama sudah meninggal Gila parah mbak Kalau ketemukan jadi bangke gimana Aduh Jangan sampe mbak Saya kan pengen membahagiakan mbak Jangan ya mas ya Gimana kerjaannya sekarang mbak Kerjaan aku sekarang sih baik-baik aja Kayaknya akhir-akhirnya Saya suka ngeliat mbak Suka gombalin cowok-cowok mbak Mas saya tuh pengennya jujur ya Sebenernya saya tuh pengennya Ngegombalin mamas Oh gitu Mas aku mau tanya Boleh mbak Benernya kamu tuh udah punya pacar belum? Aku tuh belum punya pacar mbak Aku tuh masih fokus untuk Gimana cara membahagiakan kamu doang Serius sih mas? Iya Ya udah kita pulang dari sini Langsung ketemuin orang tua aku ya Iya Bener Tapi emang Emang orang tuanya merestu ini mbak Aku tuh Aku tuh takut loh mbak Aku tuh takutnya Nanti aku di depak lagi dari rumah Jadi waktu itu aku pernah cerita sama ayah aku Terus ayah aku katanya pengen banget ketemu mas Omen Waduh Kok gitu mbak? Makanya aku beberapa kali pernah kan Pencet mas Omen Tapi kamu lagi sibuk waktu itu Oh gitu Luar biasa Jadi pulang dari sini Kita bisa dong? Saya semangat Saya mau banget tuh mbak Kalau kayak gitu mbak Berarti saya sudah dinanti gitu ya Sudah dinanti ya mas Sudah dinanti dan sudah dituntut ya Wah dituntut oh my god Saya salah apa mbak? Saya tidak bersalah apa-apa kan mbak? Kita belum sampai situ kan mbak? Dituntut Dituntut untuk segera Untuk segera Meresmikan Meresmikan hubungan Oke 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 ya Mas kalau seandainya Aku Minta hubungan kita lebih jauh lagi gimana? Aduh Aku bukan tipe cewek yang Aku bukan tipe cewek yang ini loh mas Yang suka kode-kode Makanya aku Berani ngomong langsung Gimana mas? Boleh sih boleh Oh no 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 Lepaskan No No Bisa berpegangan tangan Bisa berpegangan tangan Jadi mbak Vika Ini adalah teman-teman saya mbak Emang mereka tuh suka Ya namanya motor vlogger ya Dereka ini suka-suka motor gitu juga mbak Oh gitu Iya jadi emang ini teman-teman saya Tapi ini motor vlogger yang berbeda dari Apa ya bisa dibilang anak motor gitu ya Anak motor biasanya ya Iya anak motor Dan ini kebetulan nih saya lagi naik motor Ya maaf Rigo mbak Mbak udah pernah belum mbak lihat motor ini Apa sih namanya Ada yang udah bawa motor ini Aku sih belum Belum lihat mas Belum lihat ya Iya karena ini yang kita naikin ya Iya yang kita naikin ini Karena motor ini emang motornya masih baru mbak Oh gitu Nah ini Ini kenapa saya tertarik banget nih Untuk nyoba motor ini Karena ini Conan Cocok banget nih mbak Untuk pekerjaan saya mbak Mbak nyaman gak mbak duduk disitu mbak Nyaman Nyaman kan mbak Serasa Serasa Joknya juga enak ya kan Enak ya Serasa Serasa duduk di pelaminan kan mbak Waduh Ya ini adalah Semi simulasi ya mbak ya Semi simulasi Ini gimana nih Ngisi gimana nih Wih dih Nah jadi gini mbak Kalau pakai motor ini tuh Dia gak perlu Gak perlu turun nih mbak Karena disini sudah ada apa sih Kayak semacam ininya gitu mbak Pengisian bahan bakar Pengisian bakar itu Jadi aku gak perlu turun Iya enak mbak Makanya itu mbak Aduh Aku gak perlu nunggu di pinggiran Bener Bener banget Iya Bener Tapi berarti kayak gini nih Irit dong Irit banget mbak Terus ini motor ini mbak Ini cocok banget loh Kalau untuk pergi-pergi Apa ya Untuk ngojol Karena disini udah ada soket Charger-nya Wah gila Recommended banget sih Udah berapa lama sih mbak ya Dari kita waktu itu ketemu itu Kita gak ketemu lagi Berapa minggu ya Udah 4 mingguan ya mas 4 mingguan ya mbak ya Wah gila udah lama banget ya mbak ya Itu kalau lagi hamil Itu hamil muda loh ya Tapi asli mbak dari lama itu Setelah saya gak ngeliat mbak ini Mbak ini banyak perubahan gitu Makin cantik aja gitu Makin gendut gak sih mas Aku tuh kayak ngerasa Mbak itu langsung loh mbak Kayak gemukan Gemukan mbak ya mbak subur banget kayaknya Soalnya aku tuh kalau galau Itu larinya ke makanan Oh gitu mbak ya Tapi kamu Kamu gak masalah kan Kalau aku gemuk Aku emang gak masalah mbak Aku gak memasalahkan masalah ini Fisik kamu mbak Soalnya sekarang tuh masih Udah jarang loh mas Cowok yang melihat cewek Karena Iya dari Dari hati Dari hati ya Tapi rata-rata selalu ngeliat dari fisik Dari fisik ya mbak Padahal kan gak boleh kayak gitu Iya padahal gak boleh kayak gitu ya mbak Iya kan mas Iya bener Berarti Cocok lah Mas Omen ini Jadi Jadi apa nih Jadi teman Teman hidup saya Saya juga mau Ya Hitung-hitung Kan Bokap nyokap kan Suka motor juga ya mbak ya Iya suka Boleh lah Nanti saya bawa handling ya mbak Makanya itu Omen Ayah saya kemarin Nanya di mas Omen kan Kayaknya mau Tanya-tanya soal motor gitu juga Boleh-boleh Ngerasa cocok gitu deh Cocok ya mbak ya Mantap lah ini Wah Udah lah langsung ini mah Langsung ini Jadi pulang dari sini Kita bisa Langsung ya Rumahnya gak pindah kan mbak ya Gak pindah Gak pindah Siap 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 Mbak tau gak mbak Sama lagu jilbab ungu Lagu jilbab ungu Pernah denger Pernah denger Tau ya Tau ya Itu adalah inspirasi saya Untuk cepat-cepat menghalakan mbak Ah serius Iya dong Karena saya sudah mantap Dan siap Lahirkan mbak Mbak mau dengerin gak mbak Isi hati saya Lagu itu dari isi hati saya ya mbak ya Iya Oh iya Berjilbab ungu Cantik Mbak gak pake jilbab Tapi mbak ya Oh saya Saya kasih lirik ya mbak ya Berbaju coklat ya Iya 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 Oi adek berbaju coklat Cantik manis Cak Kue Bolu Dapet salam dari ayah bunda Samat kuliah Jadi mertu Eh kok jadi mertua Jadi menantu Kayaknya Apcub Mbak ya Lagunya Tolong Boleh aku bales gak Boleh dong Coba mbak Bales Bales Mbak Oke Ambil Siap Jadi menantu Yoi siap 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 Wuuuuh Gila cocok banget ya lagi itu ya mbak Cocok gak Ya ampun mas Mas jangan bikin saya baper Mas pokoknya ya mas omen kalau sampai saya bapernya berkepanjang Mas omen harus sanggung jawab Aduh Tanggung jawab ya Bisa dong Saya akan bertanggung jawab Kenan aja mbak Saya gak akan bikin lama-lama mbak baper Mbak jadi kalau misalnya kita ke depannya Kita agak menghayal ke depan nih mbak ya Kalau kita punya anak ya kan pakai motor ini Jadi bagasi motor ini tuh 25 liter mbak ya Itu bisa loh mbak Untuk ngandiin anak gitu mbak Oh aduh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax